di 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 luar naat coy gila meh dapat kawan baru nah balik lo didik Hai kira-kira semuanya sebalik lagi di sini gua auzidimi terima kasih udah nonton atau sudah menklik video kali ini Coy dan ya oke gua mau ngabarin bahwasannya gua tuh mau pamit dari dunia gitu ya bukan bukan selamanya bukan selama ya tapi ya mungkin tiga bulan ini gua nggak upload video panjang dulu ya karena gua bakal fokusin video short free fire aja jadi gua bakal fokusin video short tentang free fire pokoknya mungkin video panjang gua bakal hiatus antara empat bulan ataupun tiga bulan dulu ya Coy karena gua mau merasakan suasana baru eh tentang uploadin video short jadi santai aja mungkin bulan-bulan ini gua bakal ini aja bakal upload video short semuanya pokoknya tentang free fire gitu ya Coy pokoknya videonya itu bakal menarik dan nanti bakal ada lucu-lucuan juga di video short yang ini ya Coy yang aku upload di bulan-bulan 4 bulanan ini aja pokoknya aku fokusin 4 bulan ini aku bakal upload video short bukan video panjang bagi kalian yang belum tahu short itu apa jadi short itu seperti kayak video tiktok tapi pendek gitu aja nah kalian bisa kunjungin di misalnya ini kan di alaman channel gua ini nah disini ada namanya short aja jadi kalian tinggal tekan itu short itu kalau misalnya ada video terbaru itu ya kalian bisa pantangin aja Coy oke pokoknya aku bakal-bakal upload video short yang lucu-lucu di sana Coy oke mungkin ini jadi video panjang terakhir gua di bulan ini Coy jadi mungkin gua bakal comeback lagi video panjang gua antara Februari ataupun Maret ya mungkin kalau bisa bisa jadi April mungkin bakal comeback lagi ya Coy jadi ya hari ini gua bakal upload sensitifitasnya tetap ya Coy lanjut ke kontennya di video kali ini ini Seperti biasa gua bakal membahas lagi senitas prepare auto shot yang terbaru dan ini cocok semua jadi sampai Coy dan ya sebelumnya kalian jangan lupa di like dan subscribe jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya agar ada upload video terbaru dari aku kalian langsung bisa menonton guys ya oke oke kita lanjut aja kita ke inti video Coy oke let's go dan ya disini kita bakal aja turun di clock tower Coy ya dan disini ya seperti biasa clock tower itu ini pasti rame Coy ya nah oke kita turun aja dibawah sini aja ya kita nyari senjata dulu oke nice dapat ini tuh perampang sih itulah Coy ya perampang lagi ntar ada orang nih masuknya ntar kita kejar dulu dia ntar kita matikan dulu ini kalau di clock towernya harus was-was ya Coy mainnya tuh ya kalian tuh mainnya tuh santai tapi jangan terlalu terburu-buru Coy jangan tuh terlalu open ataupun terlalu terbuka dulu Coy kalau main disini ya kalau salah langkah diketnya udah balik lobi Coy udah berapa orang nih di atas nih tiba dulu ceketan cek dulu sini mungkin nggak ada di waw di atas nih Coy kayak gini biasanya dia waduh sabar-sabar nyawa gua tinggal 10 tuh kan Coy ini kalau kalian salah dikit aja udah wah nonton aku kita pakai ini aja pertahanan skill ini pertahanan unlimited darah nih eh bukan nongol dikit udah Coy selesai Coy disini Coy ya let out nih wang pokoknya kalian harus hati-hati banget ya di sini nih kalian jangan main diam ya terus main gerak-gerak terus gini aja ya ini ini orangnya main tuh ngapain gitu udah looting diem gitu aja udah auto ini auto balik lobi kayak gitu Coy Oke ntar kita turun dulu sini nih rada diterangin dikit ya biar nampak musimnya Coy ntar dulu masih ada nggak nih musimnya di sini gimana tuh kan dari atas ya Coy kita mati dulu sabar dulu ntar masih rame C masih berapa orang di sini oke ini dia nih mama bukir lah Coy bisa gitu Coy gila ayam gua oke ini udah gila itu kena otaknya pecah ya otaknya ini lagi sabar-sabar in nice lagi tuh oke sekaret mantap tadi wuuh enak banget Coy angin gue ayamnya nih wuuh oke santai santai ngeri nih wah ini takut gua di blacklist lagi nih nih hampir semua kill gua headshot semua sih waduh didit di luar naaf Coy gila waduh gimana nih wacu Wah udah sih udah sih akun gua ke blacklist lagi sih udah sih udah nonton pula nih pasti dilaporkan nih tenten itu biasanya si bocil-bocil nggak terima nah ya sotinya bisa sih kayak gitu Wah sedikit-dikit wah ya cot nih citer nih bang citernya langsung dilaporkan dia si bocil-bocil nggak terima nih oke ada musuh nih depan nih eh ngapain berdua lah alihansi kayak oh iya alihansi ini kayaknya dua orang nih nih kayak mau ngajak alihansi yang orang depannya tuh tapi enggak kesampaian tuh orang depannya setelah gitu depannya kanan satu kayak kita bakal beli cepet dulu saya biar agak tahan dikit ada senil juga kita beli juga ya seperti ini yang gratis dulu gratis-gratis ya karena gua suka yang gratis-gratis oke kayaknya udah lagi terakhir ya tapi itu ntar saya ya dulu woi ini nih enggak tahu deh mah lo tenang banget lo tenang banget nah sebaiknya hukit gitu ya hooteng nggak digugulin gitu ya ini lah ada set lagi nih ngapain menduk ya Oke orang bermain ya kasian banget seorang baru main ya Aduh disini jantar dia ngapain gitu oke sabar kita ambil koin dulu ya cek udah gak perlu lagi sih koinnya sebenernya udah full ya tinggal level ini sih sebenernya flash level 4 sih itu bantu banget sih sebenernya flash level 4 nya itu merah merahnya disana ya cek ini bounty nya disitu oke disini musuhnya tinggal 8 ya 9 sama aku ya cek nampaknya itu rame ya nanti lu makan jamur dulu biar sehat ya cek jamur kematian ya oke ini dia nice banget mantep coya let's go oke ini langsung aja kita ke pengaturan ya cek disini di bagian disininya di kontrolnya disini kalian seri-seri aja ya cek nah disini juga kalian tau lah ya cek ini seperti biasa ya tata letaknya ataupun pengaturannya ini custom hoodie ya cek nah disini custom hoodie nya aku memakai custom hoodie 2 jari disitu tombol tembaknya 61% ya cek oke masih kayak kemarin tombol tembaknya karena itu tombol tembaknya seperti itu tuh worth it banget cek disini aku terang-terangin aja nah globalnya disini ini tombol tembak sebelah kirinya dan disini granat ya cek granatnya jadi agak di atas gitu jadi ya pokoknya perk banget kayak gitu nah disini buat awm nya awm nya pakai pakai pad pad emot jadi kalian tinggal geser aja di tekan tahanan kayak gini nah kalian ketengahin aja sih di crosser nya itu ya nah jika sudah seperti ini kalian bisa batalin aja ya ini kalau aku batalin ya ini seperti kayak tadi cek nah ini langsung aja kita ke ini ya cek ke ini dulu tampilan dulu ya tampilan dulu ini juga ada yang penting juga ini peringatan tembaknya kalian on in juga ya ini 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 penting banget nih untuk ketahui musuh ya nah ini sering tester barunya cek jadi kalian tinggal screenshot aja cek nah oke oke kalau buat dpi ini tergantung sih kalau kalian misalnya suka yang lebih layarnya lebih licin gitu ya kalian bisa pakai dpi ya tapi kalau aku ini ya yang sekarang ini aku tidak mau pakai dpi ya cek jadi aku tuh ya ini kalau tidak mau pakai dpi itu berarti ini cek ya dpi nya itu bawaan hp gitu ya jadi tidak merubah dpi bawaan hp gitu ya cek intinya kalau tidak mau pakai dpi gitu ya cek dan biasanya tuh kalau dpi bawaan hp itu sekitar 360 gitu ya sampai ya mungkin kalau misalnya hp hp misalnya hp hp iphone gitu 400an ya 400an ke atas kalau hp iphone ya kalau android itu biasanya 360 sampai 460 itu mentoknya android itu seperti itu cek oke moga segitu dulu konten ku kali ini tentang sensitas kali ini cek semoga bermanfaat kalau kalian suka dengan video kalian tinggalkan like subscribe komen dan share ke teman teman kalian cek oke gue alji gaming coba dulu bye bye bye